halo halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam grobak buluk sapi gila yoh grobak buluk sapi gila guys like solar guys dan Dewi melaseh guys hari ini kita mau modifikasi si trans mounting atau dudukan transmisi dari unit grand mag ya guys bahannya ini yoh karet per belakangnya isu supan ter dipotong segini-segini tapi sesuai ukurannya guys syaratnya poh syaratnya mounting mu bukan yang ori jadi kalau yang or itu lubang disini tuh lebih besar jadi kita nggak bisa nemuin bahannya ini di di toko-toko superpa terdekat ya guys yo harus kita bikin ke spesialis karetnya gini kita potong pakai karter aku tinggal bersihin ini nanti kita masukin ini guys kita masukin ke sini yoh masukin ke sini terus sesuai janji pernah aku tak ceritain tentang unit grand mag yang mountingnya anti-bringsik nemu guys mounting anti-bringsik yoh nih kita pakai veloz yoh kita pakai veloz jadi kelihatan jauh kan nah ini kan lihat mountingnya waduh parah tadi kita bisa nurun transmisi tapi aku lupa enggak bikin video buat kalian tentang koplingnya lagi syarat untuk bikin kopling enteng lain kali tak buat videonya yoh syarat untuk bikin kopling enteng ringan seperti baru ya guys kita bahas ini aja nih jarak ini nih ini sama ini yoh yoh bracket bracket engine mountingnya nah yoh yang ini biasa kalau kalian pakai yang green mag orinya kan ketika ini mati disini mentok disini mentok yoh matiin mesin kletek nah terus getarannya terlalu kerasa sampai ke bodi pas jalan yoh nah jadi kita pakai veloz ini lihat posisi engine mounting yang bawah ini aja waduh parah kan tapi enggak enggak ada jadi yang kena bodi jadi masih enak-enak aja gitu kan masih nyaman kita makainya yura nih ini velos punya yoh velos sebelah kayaknya sama guys sebelah kiri kayaknya nih guys velos sebelah kiri jadi tak pasang disini aman guys Oh ini ke iya betul ini velos sebelah kiri guys nah jadi lebih jauhan lagi gitu kan lebih enak eh lanjut kita lanjutin yang tadi aku tak karanggulipalu guys aku karanggulipalu jadi nih masukinnya cuman pakai air sabun dan guys setelah dulu selamat sholat luhur bagi yang menjalankannya yuk guys oke guys lanjut waduh guys mohon maaf malah lali guys ikis tak kadung tak gepuk melabuk gini kiri nyepot angel nah jadinya gini nih yoh bentuknya penampakannya gini jadi ini aman yoh ini nggak bisa goyang kanan kiri karena ada pentokan ini yoh nah gitu untuk merek-merek lain bentuknya nggak gini ini bisa dipotong jadi bisa lebih rapat terus kayak kayak aslinya banget gitu guys karena ini sininya kurang lebar jadi terpaksa motonya gini kita ngepresin di sana biar nggak goyang-goyang yoh guys nah gini penampakannya guys pas guys jimau di klentai yoh langsung celupin air sabun masuk dikit pukul jelek enggak keras mukulnya guys nih malunya giri gigi lu bekas gigi ngecapi gitu nah yuk dipasang guys tak pasang guys tak pasangi Oke guys setelah dipasang penampakannya seperti ini yoh penampakannya seperti ini kita pasang guys nah kalau untuk untuk merek lain yoh selain ini yoh taklendek lah guys di sini nah harus taklendek selain ini jadi ini agak lebaran guys jadi pas telinganya disini sampai sini all gitu yoh yoh yang penting ini udah kenteng guys kenteng banget guys ini nanti kalau ini udah dipres udah naik atas satu tahun lebih enggak bakal sebul yura oke sekiranya ngonokui ini pasangnya gini penampakannya setelah dikencengin yoh nah oh iyo guys mumpung dibawah kolong aku lupa iya iya yoh mumpung dibawah kolong sekalian kita bahas gimana cara memastikan bahwa sistem kupling yang kita perbaiki itu sudah benar atau sudah bisa berfungsi sebagai mana mestinya ya guys setelah keselnya iya nah ini kopel bisa diputer posisi transmisi pre atau netral kita masukin basing masukin berapa yoh masing masukin berapa ya transmisi terkunci tidak bisa masukin obeng disini gini yoh di lubangnya stut kopling biasanya ke tempat narok si kabel kopling yoh guys atau seling kopling kita tekan set kopling kita tekan iya denger gak suaranya nah kopling sudah bisa berputar yoh koplnya bisa muter tapi dia bisa bisa fungsi koplingnya kita lepas gak bisa dorong lagi bisa oke kira-kira gitu yoh caranya baiknya masukin aja disini dorong yoh terus opo lagi oponeh guys seolah cuman cara masihnya cuman gitu yoh guys jadi sebagusnya mastiinnya itu sebelum kita kepasang transmonting yoh baru kepasang baut transmisinya dua biji atau berapa yang yang kira-kira transmisinya karena itu udah terpasang bener-bener terp ya guys berber dia duduk baru kita bisa cobain koplingnya lihat masukin gigi yoh masukin giginya kita kopling seolah-olah kita lagi nginje koplingnya tapi kan kita tanpa bantuan orang lain jadi kita sendiri yang bisa masih mastiin dari bawah kolong bahwa koplingnya ini tumpang bener-bener bisa kerja kalau ketika traksi link kitnya atau penghantar-penghantar koplingnya itu sudah terpasang semua pada posisinya ternyata waktu kita tes menyalain mesin koplingnya itu enggak enggak berfungsi nanti kan kita tinggal cek apa yang bikin enggak berfungsi dari transmisi sudah bener sudah berfungsi kita cek kabel operating atau kabel kopling ya kan kabel koplingnya gimana apakah setelannya yang kurang atau kabelnya nyangkut apa gimana soalnya kalau untuk unit isusu biasanya ada yoh biasanya ada yang gini modelnya nah ini yoh ini tadi kita nyobain disini nah kita nyobain disini nih masukin ya masuk yoh dupret guys pakai saya sepengkauk ini ya ini bisa masukin loh Udia kurang lebar guys tak boleh pakai tang sebenarnya bisa sih gas nah kira-kira gitu lah yoh ok-kira yang tak patek kita di waktu pertama aku mau keluar kita coba dari sini udah bisa jadi untuk beberapa transmisi jenis isu-isu isu-isu silverlet yo isu-isu silverlet atau pantor 2,3 ininya akan agak keluar disini ada bungkus karet kan selesai kita ganti kampas kopling kita nggak pernah tahu kan kadang karena flywheelnya ini udah pernah dibubut jadi ini agak masuk ke dalam sana nah ketika kita cobain gini bisa berfungsi kita kan pasti pasang karetnya tau pasang karetnya pasang selingnya semua pas kita tes nyalain mesin kita injek kopling kopling nggak berfungsi gigi nggak bisa masuk biasanya si ininya itu nyangkut di sini nyangkut di karet jadi karetnya dilepas aja dicoba lagi kalau fungsinya normal ya berarti ini yang ganggu cuman karetnya itu terus gimana cara ngakalinya Mas ya kalau mau mengakalin tetap dipasang karet ini aja digerinda digerinda di dilebarin ke kedepan sini yo ginda karetnya masih bisa dipasang lagi cuman kalau enggak enggak ini enggak digerinda yaudah kalau mau gampang karetnya aja buang ngomong sama owner karetnya nggak bisa dipasang kalau ini nggak dikorbanin yo kalau kalau ini dikorbanin karet bisa dipasang ya toh siapa yang bikin ini jadi kurang maju flywheel atau roda gendeng kalian enggak pernah tahu roda gendengnya dipapas berapa-berapa-berapa sampai ininya maju yo Oke ngomong ya guys kira-kira gitu ini aku tak tak selesaiin dulu tadi soalnya mau bikin videonya aku lupa kelupaan yo besok lagi lah yo tak buatin tentang gimana cara bikin koplingnya itu ringan oke aku tinggal pasang propelersap atau kopel selesai aku test drive Oke sekian dulu dari saya semoga video kali ini bermanfaat ya guys salam dari saya Arief Bayu Wicat Kono yang bertugas salam mekanik besok paling konyol